nanti pas pengaplikasiin pengaplikasian pengaplikasian hi guys welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku bakalan ngasih tips ke kalian Bagaimana sih cara merawat rambut rusak dan kering dan susah diatur Nah sebelum lanjut ke videonya ada baiknya buat kalian yang bermampir ke channel aku ini untuk mensubscribe like dan share so kita langsung aja ke videonya karena rambut aku ini kering banget dan rusak di sini kalau kalian bisa lihat rambut aku itu ini aku belum catok ya Nah ini rambut aku ini udah berapa kali gonta ganti warna dan ini udah pernah di bleaching udah dua kali di bleaching jadi rambut aku tuh jadi rusak dan kering dan susah banget buat diatur dan disini aku bakalan pakai santan santan kelapa buat aku masker rambut aku ini nah manfaat dari santan kelapa ini dia tuh bisa memperbaiki rambut kita yang rusak dan dia juga bisa sebagai kondisioner alami dia juga bisa mengatasi ketombe dan ini tuh juga bisa bikin rambut kalian subur ya karena santan kelapa ini mengandung minyak alami yang dia tuh bisa menurunkan kulit kepala kita dan bisa merangsang pertumbuhan rambut gitu gimana guys bayangkan manfaatnya untuk rambut kita sini aku pakai santan kara karena aku enggak punya kelapa jadi aku pakai yang insan aja kalau kalian enggak punya santan kara ini tuh kalian bisa ganti sama santan kelapa parut kalian bisa bikin sendiri di rumah ya kalau kalian enggak punya ini dan ini tuh harganya juga cukup terjangkau bisa kalian dapetin di warung-warung dan ini tuh harganya 2500an aja nah murah banget kan guys dengan ini kita langsung eksekusi aja rambut aku ini ya ini udah kayak singa gini jadi aku langsung aja pakein masker ini ke rambut aku nah disini aku udah sediain gunting sisir sama mangkok aku bakal buka dulu santannya nah ini aku sebenarnya bisa sih dipakein langsung kayak gini cuman aku takutnya nanti lebar kemana-mana guys jadi aku pakai mangkok aja supaya lebih gampang gitu ya aku taruhin di mangkok begini nah setelah itu aku sisir aku rapiin dulu rambutku supaya nanti pas pengaplikasiin pengaplikasian pengaplikasian santan kelapa itu bakalan bakalan merata bakalan terjangkau 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 ke seluruh bagian kulit kepala aku dan rambut aku nah kalian bisa lihat kan guys ini saat aku sisir kayak gini paling udah pendek loh guys rambut aku nah kita bakalan buktiin apakah santan kelapa ini worth it untuk perawatan rambut kering nah disini aku bakalan pakai dulu kayak gini ya aku ambil kayak gini aja keuntungannya kalau pakai santan kara ini guys dia nggak bakalan berceceran kemana-mana kalau santan kelapa yang diparut gitu dia tuh nggak bakal sekental ini ya guys tapi terserah kalian kalian kalau nggak punya ini kalian bisa pakai santan kelapa parut kok aku bakalan pakai dulu di bagian akar rambut aku dulu ya nah guys kalau udah teraplikasi kayak gini di bagian akar rambut kalian bisa pijat-pijat pelan-pelan agar dia tuh bener-bener meresap ke dalam kulit kepala kita nah setelah itu aku bakalan lanjutin ini guys yang keringnya oke ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gitu jadi setelah aku diamin selama satu jam terus disitu aku bakalan keramas pakai sampo dan juga kondisioner dan aku bakalan balik lagi satu jam kemudian bye bye nah guys ini aku udah diamin selama satu jam dan aku udah keramas pakai sampo dan kondisioner nah sekarang kalian bisa lihat rambut aku ini tuh masih agak basah ya guys nah ini tuh rasanya lembut banget ya guys lembut dan rambut aku emang basah sih tapi mungkin pengaruh dari santannya ini dia tuh bisa lebih lembab gitu padahal ini aku udah pakai shampoo loh guys dan itu teksturnya lembut gitu dan mudah banget buat disisir walaupun dia basah kadang aku rambut aku basah tuh paling susah banget buat disisir gitu guys dan ini sangat 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 worth it banget kalian bisa coba cara ini di rumah dan ini sangat terbukti sangat manjil banget buat merawat rambut kalian yang rusak akibat di bleaching catok dan berbagai macam aktivitas untuk merusak rambut nah jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk me-like video aku ini komen dan subscribe dan jangan lupa juga untuk memberikan lonceng bawah ini agar kalian gak ketinggalan dengan setiap video terbaru dari aku dan thank you for watching sampai jumpa di video berikutnya bye-bye